Simulasi diafragma, kita perlu berikan kepada pasien yang berbaring lama, apalagi pasien dengan ventilator. Pasien tersebut sering tidak mempunyai kendali akan diafragmanya karena dibantu 100% oleh ventilator atau sebagian besar disokong oleh ventilator. Sehingga, tangan saya akan saya letakkan pada posisi diafragma, kita letakkan di iga terakhir, dalam posisi seperti mendekat. Kemudian saya hanya akan mengikuti gerak nafas pasien, apalagi yang disokong oleh ventilator. Saat inspirasi saya ikuti, ekspirasi saya akan berikan tekanan. Saat inspirasi saya akan ikuti dengan tekanan ringan, kemudian ekspirasi saya akan berikan tekanan. Demikian bisa dikerjakan terus sampai dengan 5 kali atau 10 kali. Dan bisa juga dengan posisi pasien upright, kita lakukan dengan declining bear dan tangan tetap di posisi diafragma untuk memberikan simulasi, hanya saja gerakan pasien diposisikan pada posisi setengah duduk. Nafas, kita ikuti. Buang nafas, kita tekan. Buang nafas, kita tekan.